Halo, Assalamualaikum Uni. Suara saya terdengar di Batu Sangkar sana. Suaranya terdengar Uni? Ya, maiknya masih tertutup. Kita dalam 2 menit akan segera mulai, walaupun semuanya belum bergabung, tidak ada masalah, karena juga mohon izin kita rekam dan juga saya live-kan di Facebook internal kami, supaya bisa disimak. Kadang-kadang ada teman-teman yang tidak bisa bergabung melalui Zoom, tapi mereka menyimak melalui Facebook. Jadi segan ya Pak? Enggak, enggak. Kita belajar, kita sebutnya dengan riset insan akademis. Ini kemudian kita lakukan sejak sudah 8 selasa yang lalu. Lalu kemudian kita memang sejak awal mempersiapkan kegiatan ini sebagai ajang belajar bersama. Jadi mengundang berbagai kolega, teman, untuk memberi perspektif. Kita menyebutnya sekolah riset. Jadi dari berbagai lintas keilmuan, lintas perguan tinggi, dan paling tidak bahwa kawan-kawan juga bisa saling belajar. Sebelum Pak Menteri menyebutnya, ini sebenarnya kita sudah sering sekali melakukannya. Ini kira-kira mungkin salah satu memaknai atau tafsir dari merdeka belajar. Jadi karena kondisi pandemi, maka kemudian kita belajarnya online. Namun kemudian sejatinya adalah lintas perguan tinggi, belajar bersama, dan yang paling penting juga adalah saling penguatan institusi masing-masing. Tapi ini dilakukan secara non-formal, tidak melalui lembaga perguan tinggi. Tetapi paling tidak bahwa saya mengajak kelas saya, ada dua kelas saya di sini, yaitu penelitian pendidikan bahasa satu, lalu kemudian satunya lagi adalah penelitian kuantitatif. Bagi mereka yang tidak bisa langsung tatap maya, mereka bisa menyimak kembali rekamannya. Sebelum kita mulai, bagaimana kondisi di Batu Sangkar? Apa pandemi sudah terkendali atau bagaimana itu? Sekarang lebih ini dibandingkan yang pertama itu, Pak. Banyak yang ini, yang lagi positif, teman-teman. Kampus tetap buka? Kampus tetap buka, cuma mahasiswa tidak ada di kampus, cuma kita-kita, cuma ada berapa orang yang lagi positif sekarang, ada lima orang. Cuma mungkin kenanya bukan di kampus, di ini mungkin di luar. Cuma Alhamdulillah, walaupun ini kondisi mereka itu tanpa gejala. Yang menjadi... Sebentar. Boleh jadi adalah sekarang ini ada varian baru, ada tiga varian virus, ada dari India, dari Inggris, dan dari Afrika Selatan. Yang kedua adalah juga mungkin, ya ini dikembalikan ke masing-masing individu ya, kesadarannya. Karena kan boleh jadi adalah tidak ada jaminan setelah vaksinasi, itu kemudian bahwa kita tidak terpapar. Yang terakhir, justru ada orang yang reinfeksi. Jadi, umpanya si A, si Fulan, ini si X, sudah pernah satu kali dulu kena COVID, maka setelah sembuh, itu boleh jadi kena dua kali. Ada kasusnya, ya kita kenal bersama, ada Atta Halilintar. Lalu ini ada anaknya Al-Makum Pak A, Fatwa, Kak Dian, Dian Fatwa, itu dia wartawan, wartawati, itu kemudian kena lagi. Jadi, sederhananya sebenarnya sekarang, kondisi pandemi, ya kita masing-masing jaga diri lah. Artinya bahwa, kalau saya sendiri memilih untuk tidak sibuk mengomentari pemerintah, ya tentu pemerintah punya domain sendiri, tapi yang paling penting adalah keselamatan diri. Karena kalau kita ngotot untuk sesuatu, lalu ujung-ujungnya mendapatkan gelar almarhum, ya kan, maka itu juga jadi satu masalah. Tentu kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi, kalau saya sih melihat lebih kepada individu saya sendiri lah. Artinya bahwa pemerintah kita kan hanya memberi guidelines, ya. Panduan, ya bukan aturan, hanya guidelines. Kalau mau diikuti silahkan, kalau tidak mau silahkan, masing-masing punya konsekuensi pribadi-pribadi. Tapi, saya lihat Sumatera Barat sekarang lumayan melonjak ya kasusnya. Bahkan masuk 10 besar provinsi ini, jumlah penderitaan. Iya. Dari kabupaten kota di Tanah Datar termasuk yang ini, yang merah. Berarti selama Ramadan ini, Idul Fitri ini apa? Selama Ramadan, Tarawih di Tanah Datar itu tidak ini? Tidak semuanya buka? Tidak semua buka. Cuma mereka tuh dapatnya nggak di mesjid. Tapi kayaknya di lingkungan kerja. Kan tetap masuk. Kemudian kalau kami kemarin itu, Pak, banyak yang ini. Kita banyak takziah. Kemudian ada salah seorang keluarga yang dari istri dari dosen yang positif COVID. Itu diselenggarakan protokol air COVID. Kemudian sering pergi takziah-takziah gitu, Pak. Kebetulan ini ramai sekali yang berita inalilahi di grup Yayen. Hampir tiap hari pergi takziah. Jadi mungkin ketemu-ketemu banyak orang itu, Pak. Saya sendiri kiparnya mertua itu wafat beberapa waktu yang lalu. Lalu ada penyampaian dari mertua meminta untuk Tazia. Kata saya, ya Tazia itu kan farbuki faya. Jadi maksud saya, dalam tanda putih ini kita harus raja tega dalam suasana seperti ini. Karena daripada kemudian kita ingin melakukan, menunaikan kewajiban farbuki faya, justru kita kemudian kena, belum lagi kalau pulang ke rumah dan sebagainya. Jadi memang lagi-lagi kembali ke individu masing-masing kita sekarang ini. Mohon izin, kita mulai. Ada-ada sekalian, saudara-saudari, baik yang bergabung melalui tatap maya di Zoom, maupun melalui streaming Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang kolega saya, Dr. Rita Erlinda dari Yayen Batu Sangkar, yang akan segera menjadi UIN Batu Sangkar untuk sharing session bersama-sama dengan kita terkait dengan topik riset dan salah satu diskusi kita yang dalam proses penelitian yang selalu menjadi tantangan tersendiri adalah bagaimana menemukan gap. Dan pada kesempatan kali ini, Uni Dr. Rita Erlinda akan mengemukakan bagaimana menemukan gap dengan scoping literatur review. Kesempatan pertama, kita mohonkan beliau untuk presentasi. Nanti setelahnya, jika ada yang bertanya, ada yang ingin memberikan komentar dan sebagainya, nanti akan kita persilahkan setelah presentasi. Mari kita sama-sama buka rangkaian sekolah riset kita, sekolah riset insan akademis, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya mohonkan kesediaan Ibu Dr. Rita Erlinda MPD untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amyya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'i. Syukur alhamdulillah di akhir Ramadan ini kita bisa berjumpa walau di ruang maya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ismail Suardi WK yang guru saya, yang sahabat, juga teman, yang mengajak untuk berbagi pengalaman mungkin, Pak. Bukan untuk mengajari, tetapi hanya berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan di kelas. Kebetulan juga saya mengampu salah satu mata kuliah di riset. Jadi, Quantitative Research INILT di IIN Batu Sangkar. Nah, apa yang mau saya sajikan ini? Menemukan gap dengan Scoping Literature Review. Merupakan pengalaman pribadi, bahkan mungkin renungan bertahun-tahun. Karena memang saya mengalami banyak kesulitan atau tantangan untuk mengajarkan metode penelitian kepada mahasiswa S1. Bahkan saya pernah mengistilahkannya, mengajarkan penelitian teori-teori dan implementasi teori ini dalam mata kuliah metodologi penelitian, itu ibaratkan kita dosen menceritakan keindahan pemandangan yang kita lihat kepada seorang yang buta. Kita memahami, bahkan mengerti dari pengalaman kita bahwa sebuah penelitian itu enak, indah. Kita punya pengalaman yang mungkin lebih banyak dibandingkan anak-anak kita. Tetapi, mahasiswa S1 ketika kita jelaskan satu konsep, mereka langsung kebingungan. Ini istilahnya apa? Sementara, mata kuliah riset ini mungkin berbeda-beda di setiap perguruan tinggi. SKS-nya terbatas. Jadi, kadang kalau kita hanya menjelaskan konsep-konsep, maka di akhir misalnya kita berikan tugas final projeknya mahasiswa menyusun proposal, maka mereka pasti kebingungan bagaimana caranya mulai dari konsep pertama, misalnya riset problem saja, mereka mengidentifikasi mana yang riset problem, mana yang tidak, itu sudah mengalami kesulitan. Sehingga pengalaman saya dan beberapa orang teman, kebetulan juga sedang, saya sedang penelitian, Pak, metode pembelajaran untuk riset ini, hampir semua mengeluhkan, apalagi dalam pembelajaran daring yang dua semester sekarang ini, mahasiswa hanya mengambil copy-paste dari internet. Jadi, saya berinisiatif dengan beberapa orang teman di program studi untuk menemukan bagaimana caranya mengajarkan riset kepada anak-anak kita di S1, sekaligus tidak hanya konsep, tetapi juga implementasi dari konsep tersebut dalam satu rangkaian model pembelajaran. Tapi yang hari ini kita cukup berbagi pengalaman tentang bagaimana sih sebenarnya skoping literature review itu diperlukan untuk menemukan gap atau ruang kosong yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya untuk topik yang sedang kita pilih. Baiklah, Bapak-Ibu dan Ananda semua, kita lihat mulai dari yang pertama. Ini sengaja saya pilihkan gambar-gambar ini seperti puzzle, karena memang gap itu ibaratkan seperti puzzle, jadi ada satu ruang kosong yang harus kita isi dengan riset yang akan kita lakukan, namun harus berdasarkan preview studies atau riset-riset yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada topik yang sedang akan kita bahas. Baik, saya mohon maaf, mungkin sebahagian, apa ini namanya, tayangan ini ada yang berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Indonesia. Jadi, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan research gap? Jadi, ringkasnya research gap itu kalau di dalam arti kata tentu ada ruang kosong, namun dalam penelitian research gap itu adalah area studi dari peneliti-peneliti sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara tuntas atau baru sedikit sekali informasi tentang itu. Jadi, untuk mengajukan penelitian atau misalnya adik-adik mahasiswa, biasanya kalau ditanya atau mereka menanyakan kepada kita, Bu, minta judul Bu, gitu. Minta judul Bu, gitu. Jadi, sering saya berseloroh dengan mahasiswa, kalau mau minta judul, mendingannya, kalau dulu kita datang ke bioskop, kemudian banyak sekali judul di sana. Atau kalau sekarang mungkin buka YouTube, banyak sekali juga judul di sana. Jadi, anak-anak kita memang belum terbiasa untuk beranjak melakukan penelitian, beranjak dari kajian-kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, tentu saja menemukan research gap tadi, tentu ada fungsinya, ada manfaatnya bagi peneliti. Yang pertama, kita tidak boleh menduplikasi kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi, manfaat dari research gap itu adalah kita memang melakukan, memilih topik dan merumuskan masalah penelitian itu berdasarkan apa yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bukan hanya karena kita ingin, seperti orang yang lagi ngidam, misalnya, oh saya maunya penelitiannya tentang flip classroom, apapun yang terjadi harus itu. Tapi, betul-betul kita sudah berangkat dari satu topik yang sedang terjadi hari ini, misalnya, yang lagi marah atau lagi mengemuka, dilihat di samping kita berdasarkan pengalaman atau hasil observasi, namun perlu didukung atau dikuatkan dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang topik yang kita pilih. Kemudian yang kedua, research gap itu bisa menjelaskan kepada pembaca atau orang lain atau peneliti lain, bahwa kita memperkaya body of knowledge yang berdasarkan apa yang sudah kita kaji. Jadi, tidak ujuk-ujuk kita mendapatkan masalah penelitian atau bahkan judul penelitian, tetapi kita tidak mengetahui secara persis apa sebetulnya yang menjadi fenomena, sehingga kita bisa mengajukan masalah tersebut. Nah, di dalam literatur yang saya baca, sebenarnya ada banyak sekali, di sini ada tujuh jenis gap, ruang kosong. Jadi, kita beranjak apakah dari evidence gap, apakah knowledge gap, practical knowledge gap, methodology gap, empirical gap, theoretical and population gap. Nah, gap ini tentu diperoleh setelah kita mereview beberapa kajian teori atau kajian relevant studies yang ada sesuai dengan topik yang dipilih. Bapak-Ibu, adik-adik sekalian, mungkin ini agak rumit gitu ya, bagi Anda semua ini rumit gitu. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri, tapi bukan ini yang menjadi persoalan yang utamanya, tetapi bagaimana caranya kita melakukan scoping atau membuat mapping, jadi map of literature review, related literature review, sehingga kemudian kita bisa merumuskan future research yang akan kita lakukan berdasarkan apa yang belum disentuh atau dikaji, atau sudah dikaji tetapi belum mendalam oleh peneliti sebelumnya. Nah, nanti bisa kita lihat kembali, apakah nanti kita akan ambil evidence gap. Nah, ini agak berat kajian ini, karena biasanya ditemukan pada magister tesis atau disertasi ketika bicara gap. Cuma tidak terlalu berat seperti ini yang kita maksudkan. Namun, adik-adik tentu juga harus mengetahui ini, bahwa gap itu ternyata ada tujuh jenisnya, dan tidak semua harus ada ketika kita meneliti. Nanti kita kembali ke sini. Nah, sekarang scoping literature review. Nah, mungkin adik-adik sekalian yang baru kenal dengan istilah literature review, atau review of related literature. Jadi, mungkin perlu ditegaskan sekarang, ada literature review itu yang memang salah satu tahapan di dalam kita melakukan penelitian. Tetapi ada literature review yang disebut sebuah methodology. Nah, di sini literature review-nya disebut sebagai methodology. Tetapi memang digunakan untuk menelaah related literature di dalam sebuah proses penelitian. Nah, agar kita tidak bingung scoping review itu apa, maka saya berusaha mencarikan, membuat klasifikasi. Jadi, literature review itu ada dua style. Jadi, ada yang traditional literature review, ada systematic literature review. Dan keduanya ini sudah dianggap sebagai sebuah penelitian yang menghasilkan artikel yang layak juga dipublikasi bahkan di Skopus, Kisatu. Jadi, hasil dari telahan ini, terutama apalagi systematic review, bukan berarti yang scoping juga tidak, nanti saya tunjukkan ada scoping review yang diterbitkan di jurnal yang sangat berikutasi bagus. Nah, scoping review itu termasuk traditional literature review. Kemudian, systematic literature review, mungkin yang paling terkenal adalah meta-analisis yang menggunakan, menganalisis atau menelaah penelitian kajian-kajian kuantitatif. Nah, itu berat untuk anak-anak S1, kita cukup scoping review saja. scoping review itu artinya, ini karakteristiknya. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan systematic literature review, itu lebih formal. kalau scoping literature review do not evaluate the quality of the studies considered in the review. Jadi, bisa, tidak harus semua artikel-artikel atau dokumen yang direview di dalam scoping ini adalah yang bagus kualitinya. Tetapi, yang penting kita bisa menyimpulkan atau memetakan apa saja riset yang sudah dilakukan oleh orang sebelum kita atau peneliti sebelumnya terkait topik yang kita pilih. Terus, bisa juga wide range of research and non-research material. Jadi, bisa juga yang hasil penelitian maupun tidak. Kemudian, bisa juga untuk studi yang kualitatif maupun kuantitatif. Bahkan, bisa juga ditelaah informal and formal commentaries from professional meetings. Artinya, di scoping literature review itu bisa menganalisis atau menelaah dari primary sources, misalnya jurnal artikel, kemudian artikel dari proceeding atau dari tesis maupun disertasi. Tapi, bisa juga jurnal-jurnal lain, artikel yang lain yang bisa, misalnya artikel di Indonesia, di Morarev misalnya, yang masih SINPA 1, 2, 3 misalnya. Belum scopos misalnya. Nah, itu bisa direview. Dan anak-anak kita yang S1 di dalam negeri, belum bisa kita berikan batasan, tidak harus semuanya yang dari Tenvalin, atau Science Direct, atau Wilei, atau misalnya yang scopos. Tapi, bisa juga mereka mereview yang artikel dari SINPA, misalnya. Kemudian, tujuan dari scoping review ini adalah, yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa melihat apa saja research area yang sudah ada, yang sesuai topik yang kita pilih. Jadi, apa saja. Yang kedua, tujuannya bisa membantu seorang peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, dan menyusun proposalnya. Yang ketiga, untuk summarizing and disseminating findings from different types of research studies. Jadi, nanti bisa membuat ringkasan, maupun temuan dari setiap jenis research, research yang sudah ada, yang ditelah. Kemudian, yang terakhir, tentu saja, mengidentifikasi gaps dari related literature yang ada, penelitian yang sudah ada. Jadi, di scoping itu, tujuannya sebenarnya adalah peneliti memiliki map, jadi map of literature review, dari beberapa artikel atau dari related literature yang sudah diakumpulkan, yang membahas, atau yang mengkaji topik tertentu. Jadi, sangat sederhana, misalnya, ketika kita pilih topik, kita pilih sebuah topik, jadi ini protokolnya, kita dipilih sebuah topik, jadi misalnya, sekarang apa yang mengemuka, misalnya online learning during COVID-19 pandemi, misalnya, kita tertarik dengan itu. Kemudian, kita ingin mengetahui, apasajakah penelitian, atau apasajakah yang dibahas, dalam riset-riset online learning selama pandemi COVID-19? Misalnya, itu pertanyaan awal yang ada di dalam keinginan kita, misalnya. Maka, itu sudah bisa menjadi awal. Kita ingin mengetahui, apa saja yang diteliti, apa saja riset question, atau tujuan penelitian, yang sudah ada dari riset-riset tentang COVID-19, online learning selama pandemi, misalnya. Nah, kalau sudah ada, kita bisa merumuskan sampai lima buah pertanyaan, misalnya, di negara mana saja, atau kalau saya memberikan contoh, karena kebetulan sesuai dengan riset, adalah flip classroom waktu itu. Jadi, misalnya saya tertarik dengan flip classroom, karena selama ini, untuk perkuliahan quantitative research, misalnya, justru mahasiswa memahami materinya dalam kelas, kemudian kita kehabisan waktu untuk hanya memahami konsep, kemudian ketika mahasiswa mau mengimplementasikan konsep itu, tentu saja itu tugas yang lebih sulit, mereka lakukan di rumah, atau tidak berada di samping dosennya. Sehingga, kalau diurut dari taksonomi bloom, mereka itu memahami, itu kan taksonomi bloomnya level kognitif paling rendah, justru bersama dengan dosennya. Tapi ketika mereka misalnya menganalisis, mengevaluasi, meng-create, mereka dibiarkan sendiri tanpa pendampingan dari dosen, misalnya seperti itu. Nah, tentu di online learning, di selama COVID, kalau dikaitkan dengan flip classroom, tentu harus ada video pembelajarannya. Nah, misalnya karena saya mau melakukan penelitian tentang flip classroom untuk mata kuliah riset, saya ingin tahu apa saja digital platform yang digunakan di flip classroom itu, misalnya. Jadi itu saya buat pertanyaan yang pertama. Apakah misalnya ada yang menggunakan Adpuzzle, ada yang menggunakan Google Classroom, bahkan ada yang menggunakan kombinasi dari banyak digital platform. Jadi saya ingin tahu, kalau saya mau meneliti ini, maka digital platform apa yang sudah banyak digunakan, apa yang belum digunakan, atau kalau misalnya banyak digunakan, kenapa, apa alasannya, apa kelebihan dan kekurangan dari digital platform tersebut, misalnya. Kemudian saya ingin tahu juga di negara mana saja riset-riset itu. Jadi apakah di Indonesia sudah banyak atau belum, misalnya. Atau kalau di Indonesia flip classroom itu digunakan di mana, di levelnya. Apakah di primary school, atau di secondary school, atau di higher education. Karena saya melakukan penelitian misalnya di universiti, college level, maka saya akan menindaklanjuti. Jangan-jangan sudah banyak nih yang melakukan penelitiannya di Indonesia. Kemudian saya ingin tahu juga, apa saja bidang-bidang ilmunya. Jadi misalnya flip classroom itu digunakan di kelas social sciences banyak, atau justru misalnya di lokal-lokal, atau di mata kuliah yang natural sciences, kayak fisik misalnya, kayak chemistry misalnya. Terus mana yang lebih dominan? Jadi kira-kira pertanyaan-pertanyaan awal yang seperti itulah yang bisa kita gunakan sebelum kita memang menemukan, mengidentifikasi relevan studiesnya, tapi kita munculkan dulu. Kita mau tahu penelitian kita ini, apa saja yang sudah dilakukan orang lain. Kayak di tayangan ini misalnya siapa populasinya. Atau kalau penelitian kuantitatif, misalnya apa saja variabel dependennya yang digunakan oleh orang. Misalnya melihat pengaruh flip classroom itu terhadap apa. Apakah critical thinking, apakah misalnya autonomy, learning autonomy, atau misalnya digital literacy, atau apa. Jadi kita mengancang-gancang riset kita, tentu jangan terjadi duplikasi, tetapi kita melihat mana yang belum dituntaskan oleh peneliti sebelum kita, yang mungkin berpotensi untuk riset kita ke depan. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi kita pilih topik tertentu yang sesuai dengan bidang kita, atau yang kita minati, atau yang proyek riset kita. Kemudian setelah kita buat pertanyaan-pertanyaan awal, maka tentu kita mengidentifikasi relevant studies. Nah, ini kaitannya tentu dengan searching, atau online research skill. Nah, biasanya ini di mahasiswa, literature review yang seperti ini, saya melatihkannya kepada mahasiswa sampai tiga kali pertemuan. Jadi, pertahapan. Jadi, di sini, di-identify relevant studies ini, saya bagikan alamat-alamat website yang memungkinkan bisa, anak-anak bisa menemukan artikelnya dengan mudah. Jadi, misalnya sciencedirect.com, tapi terutama pasti saya awali dengan moraref.com. Kemudian Garuda, Ristek Dikti. Sehingga mereka juga mengetahui jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, yang juga berkualitas. Kemudian nanti mereka akan mencatat, membuat folder-folder sesuai dengan kata kunci yang mereka ketikan ketika mencari artikel-artikel tersebut. Jadi, tidak hanya dari jurnal artikel, tetapi juga dari conference proceeding artikel, begitu juga dari tesis maupun disertasi. Semua alamat-alamat yang mungkinkan mereka menemukannya, saya bagikan. Kemudian, saya buatkan list-nya. Jadi, minimal, misalnya mahasiswa nanti setelah diseleksinya, dia akan memiliki minimal 20 jurnal artikel yang sangat relevan, kemudian ada 5 misalnya untuk tesis, kemudian ada 10 juga misalnya untuk artikel dari proceeding. Tapi semuanya saya buatkan worksheet-nya, sehingga mereka bisa menuliskan daftar related literature yang sudah mereka dapatkan. Tetapi masih belum diseleksi, jadi masih disimpan di folder-folder. Jadi, kalau misalnya diketik kata kunci, kemudian sudah diperoleh, simpan dulu. Kemudian yang ketiga, study selection. Nah, di sini, di protokol ini, sangat ketat digunakan di dalam scoping review, yang banyak digunakan oleh orang-orang yang melakukan scoping review itu dari Aksai dan Mali. Jadi, ini tahapannya ada 5, ada langkahnya 5. Study selection ini maksudnya adalah, setelah dikumpulkan dari berbagai alamat website tadi, artikelnya, filenya sudah disimpan dalam folder-folder tertentu, kemudian saatnya peneliti menyeleksi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, di sini ada dua kriteria yang harus ditetapkan oleh peneliti. Pertama, kriteria exclusion. Kedua, inclusion. Exclusion maksudnya, misalnya tahunnya, kita butuh hanya artikel dari 10 tahun terakhir saja. Jadi, mungkin yang tidak sesuai tahunnya, mungkin dari tahun 2011 sampai 2021, maka yang 2008-2005 itu dituliskan secara nyata bahwa itu tidak termasuk dalam kriteria artikel yang kita pilih. Kemudian harus berbahasa Inggris, misalnya. Atau kalau tidak, kalau boleh berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, maka berbahasa tidak termasuk kriteria yang membedakan. Kemudian juga yang inclusion, misalnya. Jadi, di sini peneliti bisa membuatkan kriteria sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mana yang dari banyak artikel tadi, bisa ratusan yang tadi disimpannya di folder, maka setelah diterapkannya kriteria ini, maka nanti akan terkumpul hanya yang sangat relevan saja, sesuai dengan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Kemudian data charting. Charting itu maksudnya adalah, ini yang mapping itu, dibuat berdasarkan tema-tema. Jadi, misalnya di flip classroom yang saya lakukan tadi, saya membuat tema-temanya misalnya dari segi metode penelitian yang digunakan di dalam artikel. Jadi, ada metode kuantitatif. Kemudian saya tulis di belakangnya itu artikel nomor berapa saja yang kuantitatif itu. Kemudian ada yang kualitatif, artikel berapa saja yang saya tulis. Jadi, sebelum saya lakukan data charting, saya di study selection itu sudah membuat tabel keseluruhan, jurnal atau related literature yang memang relevan, yang sesuai dengan inclusion kriteria. Jadi, pada berikutnya saya hanya akan membacakan nomor-nomor artikel saja. Jadi, karena merepotkan nanti ketika menyebut nama penulisnya berkali-kali. Jadi, temanya misalnya tadi yang pertama adalah metode penelitiannya. Kemudian dibuat, dihitung. Jadi, kalau ada 20 atau 30 artikel yang relevan, maka semua artikel itu sudah kita petakan. Jadi, mungkin ada juga yang mix, yang menggunakan campuran metodenya. Kemudian dari yang kualitatif, mungkin ada desainnya yang content analysis, ada desainnya yang case study misalnya. Mungkin artikelnya nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Sehingga nanti bisa dipersentasikan. Jadi, misalnya dari, bisa disimpulkan, dari jenis metode penelitian yang dilakukan oleh di jurnal-jurnal yang kita telah itu, misalnya 20 persen kuantitatif, kemudian ada 40 persen misalnya kualitatif, 40 persennya lagi adalah mix misalnya. Nah, di sini kita bisa mengambil peran. Jadi, mana yang belum banyak diteliti. Kemudian dari kuantitatif yang sedikit itu, misalnya kita juga bisa lihat desain mana yang paling sedikit dikerjakan, dilakukan. Maka itu bisa kita melangkahkan kaki kita setapak untuk mengambil lahan, atau kayak puzzle tadi itu, mengisi gap itu. Terus yang kedua, saya petakan dari level di mana riset itu dilakukan. Apakah itu dari segi population dan sampelnya, atau dari segi lokasi penelitiannya. Jadi, misalnya populasinya, ada yang di perguruan tinggi misalnya, terus ada yang di secondary school, ada yang primary, ada yang di tempat kerja misalnya, maka di situ juga bisa kita petakan. Maka, persentase yang banyak misalnya ternyata flip classroom itu banyak dilakukan di secondary school, sementara di higher education itu masih sangat sedikit. Nah, itu juga bisa menjadi langkah kita untuk menapakkan kaki bahwa ketika kita untuk future research kita, misalnya di college level, maka itu ada dasarnya. Jadi, kita melakukan sesuatu yang belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terus, bidang ilmunya. Jadi, ada yang misalnya, kalau kita bagi, ada yang natural sciences, ada yang social sciences misalnya, kemudian dari social sciences yang banyak misalnya geografi misalnya, atau history misalnya. Tapi ELT atau English Language Teaching, atau Language Teaching itu masih sedikit sekali yang menelaah dari jurnal yang sudah kita review itu. Maka, itu juga salah satu tempat kita bisa mengajukan nanti flip classroom yang kita teliti itu di prodi pendidikan bahasa Inggris, atau pendidikan bahasa, karena masih jarang dilakukan. Begitu juga dengan populasinya misalnya. Jadi, semakin banyak kita membuat temanya, atau key issues-nya ini, maka semakin banyak pula lah jejak-jejak kita bisa kita isi di puzzle tadi itu. Jadi, di data charting ini, selain kita buat tabel-tabel, misalnya, kemudian bisa dilengkapi dengan diagram, supaya bisa memperlihatkan persentase, atau banyak tidaknya yang dilakukan dari jurnal yang kita telah. Kemudian, collating, summarizing, and reporting the result. Nah, ini baru kita tuliskan, jadi kita narasikan dalam bentuk paragraf-paragraf. Jadi, sebentar, sebentar Pak. Maaf, ada gangguan. Ya, ini alamat-alamat di antaranya yang saya bagikan ke mahasiswa, tetapi mahasiswa boleh kok mencari di mana saja, di Google secara umum, asalkan dia sudah tahu mana yang dianggap jurnal, mana yang proceeding, mana yang buku referensi, mana yang tesis dan disertasi. Nah, ini worksheet yang saya bagikan ke mahasiswa yang mereka isi sebelum mereka mapping. Jadi, di setiap tabel yang ini, sebenarnya di atasnya harus ada ini dulu, harus ada identitas jurnal. Jadi, number article maksudnya adalah, dia itu mereview, bukan saya persyaratkan kepada mereka, mahasiswa saya yang semester 4 itu, minimal ada 25 hasil artikelnya dari study selection. Jadi, yang mungkin dia temukan lima puluhan terlebih dulu, tapi harus ada minimal 20 sampai 25 artikel. Jadi, nanti dia beri nomor. Kemudian di sini kita langsung memperkenalkan apakah tulisan artikel jurnal yang dia peroleh itu memang sudah dari jurnal atau bukan. Jadi, semakin lengkap isian ini, maka kita bisa menyimpulkan kalau related literature yang diperoleh oleh mahasiswa kita sudah berkualitas. Jadi, siapa penulisnya, tahun berapa, kemudian judul tulisannya apa, terus nama jurnal, volume, nomor, number of issues, kemudian pages, kemudian di OI, kemudian website, dan ESSN. Jadi, kalau minimal dia isi sampai ke pages-nya. Jadi, nanti mahasiswa akan bertanya, Bu, ini jurnal tapi tidak ada volumenya, tidak ada number of issues-nya. Jadi, dia akan kosongkan dan kita bisa memberikan feedback bahwa bisa jadi jurnal ini bukan jurnal yang baik, misalnya gitu. Nah, jadi kalau ada 15 atau 20 artikel yang mereka telah, maka ada 20 juga tabelnya. Di sini, anak-anak akan mengisi, jadi setiap artikel atau proceeding artikel ataupun tesis, dia akan isikan di sini. Pindahkan research question atau hipotesis dari artikel yang sedang dia baca. Jadi, tulis saja, pindahkan, copy-paste saja. Kemudian, tuliskan research aim. Jadi, tuliskan. Jadi, anak-anak juga bisa belajar, kalau dia ingin tahu di mana letaknya research purpose atau research aim di sebuah artikel, akhirnya dia tahu sendiri bahwa itu adanya di introduction, Bu, di paragraf paling akhir. Nah, mereka belajar sendiri. Atau di abstract, Bu. Kemudian, di metodologi, isiannya mungkin akan lebih banyak tergantung pertanyaan awal yang sudah dia catat tadi. Misalnya, research type, quantitative, design misalnya, correlational studies. Population-nya siapa? EFL learners at EIN Batu Sangkar misalnya. Sample-nya apa? Atau sampling-nya menggunakan apa? Misalnya, stratified random sampling. Number of sample-nya berapa? Jadi, semakin detail dia menuliskan di sini, maka nanti dia akan semakin bisa melihat gap. Jadi, ini bisa ditambah-tambah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ada location atau site atau misalnya tempat penelitian atau apa sesuai dengan yang ada di chapter 3 kalau di skripsinya atau di methods atau methodology di papernya. Kemudian, yang keempat yang harus diisikan oleh anak adalah major findings. Jadi, ini sekaligus juga mengajari kepada mereka bahwa major finding itu ternyata jawaban dari research question. Atau, sudah dapat tujuan atau tidaknya riset ini terlihat dari major finding. Jadi, mereka juga akan komentar, pertanyaannya dua, tapi temannya kok satu? Atau sebaliknya, ini tidak ada ditanyakan kok dijawabnya banyak misalnya. Nah, kita juga bisa berikan saling berdiskusi bahwa sebenarnya yang baik itu adalah kalau dua research question-nya, tentu finding-nya juga dua. Nah, dia ini mulai agak membaca lebih, tidak hanya sekedar scanning, tapi kalau yang di atas ini mudah. Kemudian, karena ini hubungannya bisa langsung untuk relevant studies, maka kita minta mahasiswa untuk mencari kira-kira apa sih persamaan artikel yang sedang dibaca ini dengan riset yang akan you lakukan. Jadi, persamaannya tentu apa yang sudah dia deskripsikan di atas ini. Oh iya, Bu, saya juga mau melakukan penelitiannya flip classroom. Terus, sama-sama mata kuliahnya atau mata pelajarannya bahasa Inggris misalnya. Terus, risetnya sama-sama korelasi misalnya gitu. Jadi, dia mulai agak berpikir karena mulai membandingkan dengan yang akan dia lakukan. Kemudian, mereka juga harus temukan differences-nya. Jadi, risetnya nanti apa kira-kira bedanya. Jadi, inilah yang bisa menentukan apakah riset yang akan dia lakukan itu berupa duplikasi atau replikasi. Jadi, kalau duplikasi tentu persis sama dan tidak ada perbedaan. Nah, gitu. Tapi kalau tidak ada persamaan yang ada beda, berarti tidak relevan. Jadi, saya sampaikan ke mahasiswa saya, harus ada persamaannya sekaligus ada perbedaan. Jadi, kalau tidak ada perbedaan, berarti namanya duplikasi. Tapi, kalau tidak ada persamaan yang hanya ada perbedaan, berarti itu tidak related, tidak relevan. Jadi, exclude dari daftarnya. Kemudian, terakhir, mahasiswa diminta menuliskan ringkasan dari ke-6 hal ini dalam satu paragraf. Paragraf inilah nanti, kalau dia menyusun proposal, akan dia bawa ke chapter 2 di bawah judul kajian relevan. Jadi, kalau ada misalnya 20 artikel yang dia baca dari primary sources, maka akan ada 20 paragraf juga yang mereka ceritakan satu per satu, yang kemudian diakhiri dengan mapping, seperti tema-tema tadi. Jadi, ini yang saya maksud dengan mapping itu. Jadi, mahasiswa sering bertanya, mereka sering diminta untuk mencari artikel yang relevan, tapi tidak tahu mau diapakan. Nah, ini mapping itu, ini proses bagaimana cara mapping. Jadi, ini materi kuliah, mungkin ada tiga kali atau lima kali. Dijadikan satu. Jadi, kira-kira, ini prosesnya membuat literature map itu. Kira-kira, anak-anak dari hasil bacaannya, maka dia harus bisa, dari relevan studies yang 20 paragraf tadi, mereka harus bisa membuat ini. Membuat tema-tema dengan kotak-kotak. Jadi, misalnya, seperti yang saya ceritakan tadi, the study of lip classroom, misalnya, maka ternyata dari educational levelnya, ada yang primary, ada secondary, ada college. Kemudian ini dituliskan sources-nya, atau artikel nomor berapanya. Kemudian dari subject atau course-nya, kemudian ada yang natural sciences, ada yang social sciences, dan humanities, misalnya. Kemudian dari yang social sciences ini, mana yang paling banyak. Terus, kalau digital platform yang digunakan, misalnya, dari artikel yang dibaca, ada Camtasia, Google Classroom, Movie Maker, misalnya. Adpuzzle, dan seterusnya. Nah, maka mungkin Adpuzzle masih sangat sedikit yang menggunakannya. Nah, dari yang berwarna kuning-kuning ini, maka di situ kita menyimpulkan bahwa, kalau kita mau meneliti masih flip classroom juga, seperti yang kita pelajari, kita telah ah dari artikel yang sudah ada itu, maka kita bisa menjejakkan kaki kita di sini. Jadi, jangan lagi gunakan Camtasia, karena Camtasia sudah digunakan, gunakan Adpuzzle, karena ternyata Adpuzzle itu lebih baik, banyak benefit-nya dibandingkan magnesis-nya, karena nyata bisa membuat mahasiswa kita engagement-nya tinggi, karena dia harus nonton video, dan di dalam video itu langsung ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa di university? Ada jawabannya, karena masih sedikit dilakukan. Nah, kenapa misalnya di metodenya yang mix? Karena misalnya sudah ada semua, sudah banyak, terus yang mix-nya masih sedikit. Jadi, kira-kira itulah yang saya maksud dengan gap. Jadi, ketika mahasiswa mau bimbingan skripsi, atau mengajukan judul penelitian, atau masalah penelitian, maka langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah membuat relevant studies, atau mengkaji teori relevan terlebih dulu, kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk paragraf. terlebih dulu dengan mengisi kolom-kolom tabel yang tadi. Tabel ini. Dah sih hasil tabel ini, kemudian nanti muncul 20 paragraf. Dari 20 paragraf itu diorganize menjadi tema-tema, menjadi mapping. Dari mapping itulah, baru dia muncul statement of the problem-nya, dan baru kita ajarkan bagaimana cara menyatakan research gap-nya di dalam proposal-nya. tapi itu sudah masuk ke materinya, menuliskannya. Jadi, scoping tadi, ini setelah dicobakan, mahasiswa kita bisa melakukannya, karena lebih mudah dan tidak terlalu rigid dengan ini. prosedurnya. Prosedurnya. Sebentar, Pak. Ini contoh artikel yang... Bisa dilihat, Pak. Bisa, Uni. Worksheet of relevant studies. The use of flip classroom. Oke. Kalau begitu, ini di-stop dulu, baru kemudian di-share ulang yang satu lagi. Oh, iya. Iya, iya. Iya, saya betul. Stop share. Oke. Kita share lagi. Nah, ini contoh artikel yang hasil dari scoping review itu. Jadi, kita memiliki dua keuntungan ketika melakukan scoping review. Hasil telahan kita terhadap artikel-artikel tersebut bisa menjadi sebuah artikel sekaligus. kemudian ini menjadi preliminary research atau persiapan teori untuk sebuah proposal. Jadi, untuk mempersiapkan teorinya saja, kita sudah bisa menulis artikel. Jadi, perbedaannya kalau ananda adinda mahasiswa mungkin sudah terbiasa juga ya dengan jurnal yang format imrat. Jadi, jurnal ini, artikel ini juga formatnya imrat. Jadi, ada introduction, kemudian ada methods, kemudian juga ada results, atau findings. ada findings, kemudian ada discussion, kemudian juga ada discussion, terus ada conclusion. Jadi, sama seperti artikel hasil penelitian yang menggunakan format imrat. Ada juga conclusion. Cuma perbedaannya, jadi ini menurut saya lebih mudah. Jadi, mahasiswa, kami Pak di IIN Batu Sangkar, kemarin itu membuat kebijakan selama COVID, anak-anak boleh melakukan scoping review seperti ini untuk tesisnya. Jadi, tidak perlu ke lapangan, tidak perlu mengumpulkan data ke lapangan, tetapi cukup menelaah 20 artikel relevan dari topik yang sedang dia telaah itu, kemudian langsung jadi artikel. Oke, cuma perbedaannya adalah di methods. Jadi, methods ini menggunakan protokol yang tadi kita diskusikan. saya sampaikan tadi. Jadi, ada five-stage framework yang diambil dari AXE dan OMALEI tadi itu. Jadi, di methods ini, kalau di artikel yang imrat yang biasa atau original research, kan ada research design, research type, ada population and sample, seperti itu. Tetapi di methods, di dalam artikel scoping, itu memang protokolnya ini yang dijabatkan satu per satu. Jadi, identifying the initial research question, identifying relevant studies, study selection, charting the data, and collating, summarizing, and reporting the result, itu dijabarkan satu per satu. Dijelaskan apa yang dilakukan pada setiap tahapannya. Jadi, misalnya, penulis ini setelah melakukan scoping review, dia melaporkannya dalam bentuk artikel. Jadi, identifying the initial research question, dia mengajukan lima pertanyaan. Jadi, nanti juga dia sampaikan berapa buah artikel yang dia temukan di awal sampai study selection. Misalnya, nih, pertanyaannya ada lima. What technologies are being used to engage students in a flipped class? Jadi, dia akan lihat di setiap jurnal, artikel yang relevan itu, apa saja teknologi yang digunakan. Kemudian, yang kedua, what considerations are there pertaining to the economic and time constraints required to implement a flipped class? Jadi, ini yang kedua, yang dia tanya. Kemudian, what is known about pedagogical acceptance by both staff and students? Jadi, pembelajaran flipped itu bagaimana penerimaan mahasiswa maupun di kampus. Kemudian, what are educational outcomes arising from a flipped class? Kemudian, what is known about conceptual framework used to design a flipped class? Jadi, dia akan melihat lima hal ini dari setiap artikel yang dia telah. Kemudian, untuk tahapan yang kedua, protokol yang kedua, identifying relevant studies. Nah, di sini dia ceritakan apa saja database, database apa saja yang dia gunakan. Mulai dari keywords-nya. Jadi, keywords apa yang digunakan ketika searching di database apa saja. Kemudian, dibuatkan tabelnya. Jadi, hanya menceritakan apa yang dilakukan. Jadi, misalnya nih, penulis ini mengambil artikelnya dari delapan electronic databases, made line. Nah, jadi ini apa ya, skopus, coherent database. Jadi, disebutkan, kemudian ada di Google Scholar juga. Kemudian, disebutkan jadwalnya, kapan dia mulai, dan kapan selesai mereview. Mengambil artikelnya. Kemudian, di study selection, jadi ternyata artikel yang relevan setelah study selection jumlahnya hanya 28. Tapi, dia menemukan artikelnya 1084 artikel yang teridentifikasi. Jadi, ada yang hanya abstrak saja. Jadi, di scoping itu apa saja bisa direview. Tapi, nanti tentukan inclusion kriteriannya. Kemudian, nanti ternyata hanya 28 studies were identified as being relevant to the research topic. Jadi, itu pun inclusionnya harus full text version. Jadi, kalau abstrak saja berarti tidak masuk dalam kriteriannya. Jadi, dia ceritakan apa yang sudah dilakukan untuk menemukan artikel-artikelnya. Kemudian, data charting and collation. Nah, ini diceritakan apa yang harus kriteria yang diterapkan. Misalnya, untuk kriteriannya inclusion, time period, atau artikelnya harus dari tahun 1994 sampai 2014. Kalau di luar dari tahun ini berarti exclusion. Jadi, misalnya 1992 berarti tidak. Untuk language-nya English. Jadi, kalau non-English studies berarti excluded. Kemudian, type of article. Original research published in a peer-reviewed journal. Jadi, dia hanya menelah jurnal yang bagus-bagus saja yang ada peer-reviewed-nya. Tapi, artikel yang tidak ada peer-reviewed-nya, walaupun itu original research, tidak dipakai. Tidak dianggap relevan. Begitu seterusnya. Jadi, akhirnya nanti ketika inclusion kriteria ditetapkan, ini menjadi filter untuk melihat hanya artikel yang berkualitas yang nanti akan kita pakai. Kemudian, baru kemudian simpulan. Kemudian, baru diceritakan satu per satu di finding. Dijawab. Jadi, misalnya pertanyaan yang pertama tadi, what technologies are being used to engage students in a flip class. Maka, temuannya adalah dia menceritakannya dengan dua aktivitas. Jadi, ada pre-class asynchronous, ada yang face-to-face synchronous activities. Kemudian, dia ceritakan teknologi apa saja. Maka, diceritakan satu per satu. Jadi, nomor-nomor ini, 2, 5, 6, 8, 12, ini adalah nomor artikel. Jadi, untuk pre-recorded lectures in the form of podcast, kemudian screencast, annotated notes, and capture videos. Nah, itu ada di artikel 2, 5, 6, 12, sampai 18, 20, 23, 24. Kemudian, ada juga yang automated tutoring system and study guides, itu artikel 3, 4, 2, 1. Kemudian, ada interactive video, itu ada di artikel, yang diambil dari Khan Academy, itu di artikel 1 dan 4. Jadi, semua artikel itu akan dipetakan sesuai dengan tema-tema. Untuk face-to-face synchronous activities, teknologi yang dia gunakan adalah, jadi, ini, case-based presentation, team-based discussion, panel discussion, expert-led discussion, role-play, and student presentation, discussion and debate. Nah, itu ada di artikel 3, 5, 12, sampai 15. Jadi, di sini, di temuan, itu hanya mencantumkan tema-tema kita, kemudian di artikel berapa ditemukan. Nah, kemudian, ini protokolnya menyebutkan proses yang dia lalui untuk mendapatkan yang paling relevan. Jadi, semuanya 1084, kemudian, record after duplicates remove, jadi mungkin ada dua kali yang terkopi, maka dari 1084 itu tinggal 759. Kemudian, diceritakan semua apa yang dilakukan, sampai akhirnya dia hanya mendapatkan 28 artikel yang sangat relevan. Jadi, hanya yang full text saja, kemudian yang bagus-bagus saja, yang eligible. Jadi, itulah perbedaannya artikel yang menggunakan imrat, yang original research dengan yang review. Namun, ini selain untuk menemukan gap, mahasiswa juga bisa melakukan, menulis tulisan yang bisa juga dimuat di dalam jurnal-jurnal yang berreputasi. Yang yang bagus. Nah, jadi, mungkin nanti kalau dibagi, adik-adik bisa semuanya mempelajarinya, dan ini bisa menjadi salah satu, apa ya. Jadi, tidak harus meneliti ke lapangan, bikin instrumen, misalnya, tetapi dengan scoping review untuk anak undergraduate, mahasiswa S1, yang gap yang ditemukan tidak harus selalu yang seperti di disertasi, ya. Kalau gap di disertasi itu benar-benar diperhatikan satu per satu. Nah, kalau ini hanya mapping secara umum, secara garis besar, apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang topik yang kita pilih. Jadi, mungkin itu ya, Pak, yang bisa saya bagi. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan, mungkin bisa lebih digali ketika bertanya, karena ini saya lakukan, jadi mungkin lebih banyak, nanti ketika diskusinya bisa saya berbagi dengan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Uni telah share kepada kita, terutama saya dan kita semua belajar bahwa gap itu tidak hanya satu macam, tetapi ternyata ada tujuh ya tadi, ada tujuh jenis yang kita bisa lakukan. Karena salah satu pertanyaan yang paling mudah, kalau kita ini menguji skripsi, tesis, ataupun disertasi, pertanyaan yang paling mudah adalah, apa gap-nya? Itu pertanyaan standar, kita tidak perlu membaca skripsi, tesis, ataupun disertasi, langsung itu pertanyaan. Oleh karena itu, ada-ada sekalian, bagi yang akan menulis skripsi, ini yang harus diperhatikan betapa kemudian gap dapat kita temukan melalui scoping, literatur review. Dan namanya penelitian ya tentu harus detail, membuat cartanya, membuat bagan, dan sebagainya, supaya kita dapat memetakkan hasil bacaan kita. Kalau pertanyaannya, bagaimana, apalagi kalau menulis bab dua, bagaimana dengan literatur review? Maka jangan menjawab banyak, sebutkan angka. Oh, saya membaca secara skimming 71 artikel. Ini akan memberikan keyakinan kepada Anda, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji, maupun juga kalau di jurnal itu adalah reviewer, terkait dengan apa yang kita lakukan. Silakan adik-adik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jika ada pertanyaan terkait dengan ini, boleh diketikan di chatbox, boleh juga langsung open mic untuk bertanya. Dan terutama bagi mahasiswa saya dari mata kuliah penelitian pendidikan bahasa, ini tadi contoh yang dikemukakan sangat gamblang sekali terbuka, bahwa untuk menemukan sebuah gap itu, kemudian kita cukup tidak perlu turun ke lapangan, apalagi sekarang langkah kita sangat terbatas, tidak perlu melihat sebuah fenomena, tapi justru dengan melihat literatur-literatur yang ada, itu juga akan memberikan peluang bagi kita untuk menemukan gap. Ada satu pertanyaan, Uni, dari streaming Facebook kita, bahwa Ibu, bagaimana kemudian kita memvalidasi ini adalah sumber yang kredibel atau tidak? Ataukah boleh jadi kita sepakat bahwa Science Direct, Atlantis Press, Morarev, itulah sumber-sumber yang valid, sehingga kita taken for granted, langsung saja menggunakan sumber-sumber itu sebagai cara untuk menemukan literatur review. Silakan, Uni. Terima kasih ya atas pertanyaannya, nanti mohon bantuan Pak kalau kesulitan. Ya, salah satu ciri khas dari scoping review itu adalah, seperti yang tadi disampaikan, pada tahapan yang ketiga, study selection, itu sebenarnya peneliti bisa membuat inclusion kriteria, seperti tadi itu. Cuma saya perhatikan, di setiap artikel scoping, itu selalu ratusan atau bahkan ribuan artikel. Jadi, nanti baru dibuat inclusion kriterianya, seperti yang tadi kita lihat, itu awalnya ada 1.084, tapi nanti yang benar-benar relevan hanya 28. Nah, inclusion kriterianya adalah jurnal yang memang original research, kemudian ada peer review. Artinya nanti yang tidak seperti itu, yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan itu, akan dieksklud, artinya dia tidak digunakan dalam scoping. Namun, barangkali, dulu Pak WK juga mengajarkan, ketika browsing artikel, jangan langsung dibaca. Nanti kan bosan, jenuh, capek gitu kan. Jadi, ketik saja kata kunci yang sudah kita tetapkan, kemudian nanti akan muncul, simpan saja dulu di folder-folder, nanti pada tahapan ketika study selection, maka kita bisa memfilternya. Atau, kalau memang sudah terbiasa mencarinya, mungkin filternya di alamat jurnal, di laman jurnal juga bisa kita buat. Tapi ini karena untuk anak-anak semester 4, jadi saya biar saja dia mencari, cuma saya berikan kriteria. Misalnya, cari di jurnal Morarev terlebih dulu, cari di Ristek Dikti, kemudian saya tempatkan Google Scholar dengan di OAJ itu di paling bawah, karena di Google Scholar itu tidak semuanya artikel, banyak sekali jenis dokumen, sehingga mereka bingung, mana ini yang artikel. Jadi, antara proceeding dengan artikel jurnal, mahasiswa belum bisa membedakan. Ini kok enggak ada volumenya ya, Bu? Ini artikel atau bukan? Jadi, barangkali untuk memvalidasi artikel-artikel yang kita temukan, tentu kita susun di kriterianya tadi, di inclusion kriteria. Saya perhatikan di scoping review itu, di situ kelebihannya. Jadi, kita dibiarkan mencari, menemukan banyak sekali artikel yang ada hubungan kata kuncinya, kemudian nanti ketika kita pilih satu per satu, bahkan tadi yang duplikasi saja, yang misalnya dua kali terdownload, kemudian dibuang. Jadi, di setiap protokolnya itu, nampaknya memang transparan, keterbukaan kita menceritakan apa yang sudah dilakukan, itulah kekuatannya. Tapi, kalau untuk anak mahasiswa S1, menurut saya ini sudah pengalaman yang luar biasa. Mereka bisa membaca artikel, kemudian belajar langsung dari artikel itu, di mana posisinya, research question, finding itu, gimana cara membuatnya. Kita bisa langsung anak-anak akan menemukan sendiri, tanpa kita harus panjang berkomentar, memberikan teori-teorinya. Jadi, mungkin Bapak atau Ibu atau Adinda yang bertanya, mungkin dicobakan terlebih dulu, nanti ketika menemukan kesulitan-kesulitan, jadi scoping review tidak terlalu ketat protokolnya ini, asalkan kita ceritakan apa yang kita lalui, yang kita lakukan. Ya, mungkin demikian, Tan. Oke. Jadi, sebenarnya unik ketika mahasiswa kita melakukan literatur review ini adalah lebih kepada kemampuan membaca ya. Karena jangan sampai bahwa mereka kemudian tidak mengenali apa yang mereka lakukan, karena semata-mata tidak banyak menemukan ataupun membaca literatur-literatur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dengan melakukan pemotahan, apa yang wujud atau kemudian yang eksis terkait dengan penelitian-penelitian ini, maka kemudian bisa memberikan tidak saja pemetaan, tapi mengklasifikasi bahwa ini saja penelitian-penelitian itu. Dan kalau tadi Uni Rita telah mengemukakan banyak website sumber-sumber yang bisa digunakan, diantaranya juga yang dapat kita gunakan yang lain adalah Open Knowledge Maps. Open Knowledge Maps itu juga akan memberikan kepada kita, tapi dia sangat terbatas, dia hanya 100 artikel yang mutakhir, atau 100 artikel yang ditemukan oleh Open Knowledge Maps, dan itu bahkan dibuatkan frontier pertemuan-pertemuan. Sebagai contoh, kalau saya mengetik education in pandemi, maka kemudian kita dapat dari Open Knowledge Maps ini satu peta, satu gambaran terkait dengan topik-topik apa saja yang sudah dilakukan. Hanya saja memang Open Knowledge Maps ini adalah satu website yang masih dalam versi beta, masih versi rintisan, sehingga kemampuan untuk mencarinya juga tidak se-powerful yang dimiliki oleh Google Scholar. Kalau Google Scholar itu kecepatannya sangat konstan sekali, mereka punya server yang sangat bagus, sementara Open Knowledge Maps ini masih rintisan, sehingga ketika tadi saya mengetikan kata kunci, itu perlu paling tidak 20 detik untuk mencari, lalu kemudian setelah 20 detik, itu kemudian akan dibuat visualisasinya. Seperti ini yang akan terlihat, di mana kemudian juga bisa disitasi di bagian bawah artikel itu, kita boleh bagaimana cara mensitasinya. Ini dari 100 artikel yang most relevant terkait education in pandemic, 74 di antaranya adalah open access. Ini, jadi semakin besar bundarannya, itu semakin banyak yang menelitinya. Sebagai contoh, distance education, coronavirus, COVID-19, sementara ada yang kecil-kecil yang lain, medical education, higher education, internal medicine, global higher education, dan seterusnya. Ini menurut saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah satu platform yang kita bisa gunakan untuk mempermudah, kalau tadi itu juga adalah sudah ada Morarev, ada Science Direct, ada Atlantis Press, sementara ini, kemudian di antaranya ada Open Knowledge Maps. Silakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit, jika masih ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, sekaligus kesempatan kita untuk belajar bersama terkait dengan bagaimana menemukan gap. Itu tadi mungkin ini boleh di-explore lebih detail lagi, jadi tujuh gap itu sendiri. Kalau selama ini saya kalau mau menemukan gap itu, biasanya saya hanya melalui fenomena. Ketika melihat sebuah fenomena, mengkonfirmasi ke literatur, baru kemudian, oh ternyata ini ada gap. Jadi ternyata cara saya selama ini cukup rumit, karena harus dua atau tiga langkah sampai kemudian menemukan gap. Silakan, ini terkait dengan tadi, tujuh gap tadi. Silakan. Oke. Terkait dengan jenis-jenis gap, Tadi saya ulas bahwa mungkin untuk mahasiswa S1 lumayan berat, karena ketika membaca setiap artikel itu, maka yang diperhatikan adalah gap-nya, atau findings-nya. Agak, kalau saya Pak di kelas mahasiswa, misalnya walaupun ada force viewer misalnya untuk mapping tadi ya Pak, tapi saya tetap latih kemampuan membaca mereka terlebih dulu, kemudian yang mudah itu nanti diakhir, termasuk Mendeley, misalnya diakhir, tapi secara manual mesti dilatihkan. Nah, ketika mereka membaca satu per satu artikel itu, saya pernah tanyakan, akhirnya mereka menemukan sendiri pola dari sebuah artikel jurnal itu. Misalnya, ternyata menulis jurnal itu ya Bu, misalnya dia bilang seperti itu, coba paragraf 1-2 itu isinya apa? Paragraf 1-2 itu mungkin apa ya Bu, pengantar bahwa topik yang kita bahas itu penting. Kemudian setelah itu Bu, kita akan ceritakan fenomena atau pengalaman kita, hasil pengamatan kita, yang kita sebut dengan practical problem. Kemudian setelah itu ada theoretical problem. Jadi, ketika relevant study sudah selesai dilakukan, sampai ke mapping, maka di latar belakang itu diceritakan hasil mappingnya, tema-temanya dengan controlling ideas-nya misalnya, riset tentang flip classroom sudah banyak dilakukan dari berbagai aspek misalnya. Dari aspek metodologi, itu diceritakan nanti di introduction. Kemudian setelah itu ada statement of the problem, kemudian ada gap-nya. Gap-nya inilah yang di-scoping, tidak perlu menentukan apakah itu evidence gap, apakah itu knowledge gap, apakah practical knowledge gap. Yang penting itu kekosongan yang belum diisi oleh riset yang sudah kita telah. Itu untuk anak S1. Tapi kalau ini misalnya evidence gap, jadi yang dilihat di dalam ketika kita membaca setiap artikel, jadi setiap artikel itu gap yang dimunculkan di dalam introduction-nya itu. Bagaimana seorang peneliti itu memulai risetnya dengan berpedoman kepada bahwa data-data yang disajikan atau temuan-temuan yang disajikan itu, bukti-buktinya belum lengkap, belum semua. Jadi kalau kita bawakan ke scoping, harusnya tadi di relevant studies itu, kita di bagian metodologi, kita tambah satu aspek yang kita banding-bandingkan tadi terkait dengan data. Jadi misalnya, itu bisa juga dilakukan, misalnya population lah misalnya, contoh yang agak gampang. Population gap misalnya, yang terakhir ini, agak mudah. Jadi misalnya, di riset yang kita telah, itu baru gendernya banyaknya tidak membedakan gender laki-perempuan misalnya, semua saja. Padahal seharusnya variable atau konsep yang diteliti itu harusnya berbeda laki dan perempuan. Maka itu kita bisa melakukan penelitian yang baru dengan mempertimbangkan perbedaan gender misalnya. Atau misalnya riset yang sudah dilakukan itu baru untuk anak level, anak-anak misalnya. Baru untuk younger atau children misalnya. Padahal di teori-teori yang barunya, misalnya hal itu bisa juga dipengaruhi oleh usia misalnya. Nah tentu kalau mahasiswa S1, dia akan mendetailkan di metod itu, tergantung apa yang akan, dia teropong satu per satu, supaya nanti terlihat gap apa yang diisi oleh artikel tersebut. Sementara diskoping, diskoping itu tidak terlalu ketat dengan kualitas tulisan. Yang penting ada temuannya, ada original research, tetapi apakah dituliskan dalam bentuk gap oleh langsung maupun tidak langsung oleh penulis artikelnya, nah itu tidak menjadi sebuah kriteria. Tapi kalau untuk disertasi misalnya, nah ini menjadi sebuah alasan bahwa populasi yang diteliti itu tidak merepresentasikan semua kelompok misalnya. Apakah itu etnisnya, apakah itu gender, atau apa yang membuat risetnya itu diasumsikan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi kalau misalnya mahasiswa mau melanjutkannya sampai memang menuliskan gapnya itu dalam bentuk populasi-nya, itulah yang membuat dia ingin misalnya melakukan risetnya, maka tidak ada masalah dengan cara penelitian ini sudah banyak dilakukan, namun masih untuk mahasiswa secara umum tidak membedakan laki dan perempuan, padahal misalnya diberikan alasan. Atau theoretical gap, kalau theoretical gap berarti mungkin ada perubahan teori yang digunakan di dalam meneropong masalah. Jadi teori yang digunakan itu sudah dianggap misalnya tidak bisa memberikan sandaran yang komprehensif, tapi sudah ada teori yang baru. Jadi teori-teori yang baru itu bisa juga menjadi alasan kepada peneliti berikutnya, peneliti baru, untuk melakukan riset yang hampir sama, tetapi dengan teorinya yang berbeda. Jadi mungkin, Pak, mungkin apa ya, tergantung kepada kita, kalau bagi saya anak S1, saya ulang-ulang, tidak saya beri nama gap-nya itu apa, tetapi kalau untuk mahasiswa S2, yang memang sudah dari jurusan bahasa misalnya, bisa, tapi kalau untuk jurusan yang non-bahasa, susah karena mereka disibukkan oleh bahasanya itu. Jadi, pelan-pelan saja, kalau untuk mahasiswa S2, yang jurusannya, atau mereka yang masih kesulitan dengan bahasa, mereka itu sibuk dengan bahasanya. Jadi, apa lagi ya, methodological gap misalnya juga mungkin ketika metode yang digunakan itu semuanya masih yang sama, misalnya metode itu ke itu saja, sehingga hasilnya dianggap akan berbeda, kalau dilakukan dengan metode yang berbeda, nampaknya ini bisa juga ditindaklanjuti sebagai sebuah gap. berapa banyakkah gap yang harus ditemukan sebelum melakukan penelitian, maka sebenarnya bisa saja gap itu muncul di setiap jenisnya ini, tetapi minimal tentu ada satu gap yang kita isi. Jadi, barangkali gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Uni. Jadi, ini juga menjadi pandangan bagi kawan-kawan sekalian, silahkan, bahwa boleh salah satunya, boleh juga dua, atau lebih dari itu semua, tetapi untuk gap itu sendiri, tidak hanya pada evidence gap saja, atau bahkan knowledge gap, tetapi boleh jadi ada practical gap, ada metodological gap, bahkan boleh jadi population gap, itu juga boleh menjadi. Jadi, jangan lagi ketika ditanya, apa perbedaan penelitian yang sudah ada dengan, oh, ini karena ini satu-satunya. Maka, ini ada-ada sekalian, jangan dijawab bahwa ini penelitian satu-satunya, tetapi jawablah bahwa penelitian si A begini, penelitian si B begini, tetapi penelitian saya, itu kemudian akan memberikan tentu sebuah kesempatan bagi kita untuk mengisi tadi, sejak awal gambarnya adalah puzzle-puzzle, tugas kita sebenarnya adalah mengisi puzzle-puzzle itu. Silahkan, kalau ada yang masih mau bertanya, baik dari tatap maya, baik Zoom kita, maupun melalui streaming Facebook, kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi dan sebagainya, silahkan diketikan di chatbox ataupun juga boleh open mail. Mudah-mudahan manfaat ya Pak. Ya, saya kira ini sangat bermanfaat ini karena paling tidak adalah seperti tadi yang saya kemukakan bahwa ketika kita meneliti, itu salah satu pertanyaan yang sering muncul di awal adalah apa gap-nya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Agustan, terima kasih Pak Agustan, Saudara Agustan berkenan bertanya. Kalau misalnya penelitian itu hanya beda lokasi penelitian, misalnya sebelumnya penelitian dilakukan di Perguruan Tinggi Umum, tapi penelitian terbaru di PTKI, tapi sama judulnya persepsi dosen terhadap pembelajaran online di masa pandemi. Apakah boleh? Silahkan, Nuni. Ya, kalau untuk mahasiswa S1, menurut saya itu sudah ada gap-nya yang tadi itu ya, populasinya sudah berbeda, dan variable yang membuat berbedanya hasilnya itu, hasil penelitian itu, ada. Misalnya online learning itu terkait sekali dengan fasilitas belajar, jadi online learning facilities misalnya. Jadi kalau misalnya diadakan di ITB misalnya, jadi student perception toward online learning, misalnya di Institut Teknologi Bandung, misalnya, kemudian persepsi juga terhadap online learning, tapi di IIN Batu Sangkar misalnya, yang mahasiswanya mungkin masih kesulitan mendapatkan, tidak memiliki learning facilities yang memadai, tentu persepsinya akan berbeda. Jadi menurut saya itu sudah ada perbedaannya ya, jadi tentu dibaca dulu artikel yang tadi itu di yang pertama, itu research problem-nya apa, research question-nya apa, kalau bisa, jangan hanya satu gap-nya, jangan hanya population-nya saja gap-nya, tapi mungkin teorinya juga ada. Jadi ketika misalkan riset yang dilakukan, yang pertama itu instrumennya menggunakan questionnaire misalnya, maka di riset kita bisa jadi kita mix, kita tambah dengan wawancara, atau kita share angket yang terbuka, sehingga mahasiswa bisa menjelaskan persepsinya itu terkait dengan setiap faktor-faktor yang membuat dia mempersepsi seperti itu. jadi jawaban saya sebenarnya untuk mahasiswa S1 boleh-boleh saja, tetapi agar kajiannya tidak terkesan hanya jangan-jangan nanti mengulang saja gitu, sama saja temuannya dengan yang tadi, maka jangan hanya diandalkan satu perbedaannya saja, tetapi coba cari yang lain. Bisa teorinya, bisa juga metodenya, bisa juga metode penelitiannya tidak hanya sekedar satu instrumennya, tapi bisa dengan beberapa. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih, Uni, untuk Pak Agustan, jadi boleh jadi, Pak Agustan, judulnya sama, masalahnya sama, tetapi kan pasti akan mendapatkan temuan yang berbeda. Yang kedua adalah boleh jadi juga, fenomenanya sama, tetapi nanti pada saat membahas pasti akan berbeda. Jadi saya kira boleh jadi adalah saya setuju dengan praktek selama ini kita membuat sebuah penelitian payung, membuat masalah yang berbeda, diberi literatur yang sama, tetapi cara kita memparafrasakan pasti berbeda-beda. Dan pasti setelah diuji menggunakan bantuan mesin, jadi keputusannya apakah ini pelagiat atau tidak, itu kan manusia yang menentukan bukan mesinnya. Ini boleh menjadi satu cara bagi kita dalam pandangan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Agustan umpamanya bagaimana persepsi dosen terhadap pembelajaran online di masa pandemi itu boleh-boleh saja, termasuk populasinya tadi, ada gap-nya yang berbeda, tetapi pasti juga ada hal-hal yang berbeda. Seperti umpamanya satu penelitian yang sangat klasik sekali melegenda adalah Islam Jawa yang diteliti oleh Clifford Gertz. Maka ketika kemudian dipindahkan ke tempat lain, maka boleh jadi akan berbeda antara Islam Jawa yang penelitiannya Clifford Gertz di Kediri dengan Islam Jawa yang ada di Yogyakarta. Buktinya bahwa Nakamura justru menuliskannya dalam bentuk satu penelitian terkait dengan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya sangat bagus sekali kalaupun masalahnya yang sama, apalagi kalau dilakukan dalam bentuk studi kasus atau etnografi atau bahkan di penelitian dengan menggunakan fenomenologi, itu akan pasti sangat berbeda sekali. Silakan Bapak Ibu jika masih ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi ditanyakan baik yang bergabung melalui Tatap Maya Zoom maupun melalui streaming Facebook silakan jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi. Ada dua pertanyaan lagi ini terkait yang pertama adalah tadi flip classroom boleh jadi adalah ketika praktek di satu tempat dengan tempat yang lain akan berbeda walaupun mungkin metodenya yang sama. Pada posisi mana kita bisa memberikan highlight perbedaan-perbedaan ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada penelitian pendidikan bahasa selalu saja bahwa kita sesungguhnya akan meneliti metodenya, tetapi tidak meneliti kontennya. Sementara yang sering terjadi adalah bagaimana penggunaan metode X terhadap materi B, bagaimana penggunaan materi Y terhadap materi C, dan sebagainya. seperti apa pandangan Uni terkait dengan kondisi penelitian seperti ini? Silahkan, Uni. Terima kasih, Pak. Perbedaan dari satu penelitian dengan penelitian lain, sebenarnya walaupun ketika populasinya sudah berubah, tentu memang berbeda, tetapi perlu dilihat, pertama, misalnya kalau EFL Lernes di IAIN Batu Sangkar dengan EFL Lernes di UIN Imam Bonjol Padang, misalnya, itu dianggap masih populasi yang sama. jadi budayanya masih sama, sama-sama orang Minangkabau, misalnya, kemudian masih terlalu dekat, misalnya, gitu. Nah, kalau kita pertimbangkan, misalnya, hasil penelitiannya belum akan berubah, karena belum ada kejadian-kejadian yang luar biasa, misalnya, tentu penelitian seperti ini tidak signifikan. karena nanti hanya mengulang, Tapi, ketika dipertimbangkan, jadi, walaupun, misalnya, penelitian itu sama, tetapi, ada variable atau sesuatu yang bisa membedakan, misalnya, budaya, atau, misalnya, kayak COVID-19 ini sudah sangat, apa ya, membuat perubahan yang sangat drastis, Nah, sehingga, walaupun sama, disilahkan saja meneliti di tempat-tempat yang berbeda, walaupun sama, judulnya sama, kemudian mungkin literaturnya sama, tetapi, karena memang kondisinya, orang ingin mengetahui apa saja yang terjadi di setiap sudut negeri, maka dipersilahkan saja. Jadi, perbedaan di dalam sebuah penelitian, sebenarnya, highlight-nya, kita pertimbangkan apakah ada sesuatu yang baru, ketika kita melakukan penelitian yang baru itu, jangan hanya berbeda tempat, kemudian, seperti yang saya contohkan tadi. Di penelitian bahasa, sebenarnya, kalau di pendidikan, ya Pak, yang seperti itu, umumnya, misalnya, implementasi metode X untuk materi Y, misalnya gitu. Sebenarnya, untuk mahasiswa S1, kalau menurut saya, penelitian dengan desain eksperimental itu agak berat, kalau mahasiswa S1. Kenapa? Karena di eksperimental research, itu mahasiswa banyak sekali yang dia persiapkan. Misalnya, dia harus membuat instrumen, instrumennya harus divalidasi, diuji coba, kemudian dia harus menerapkannya, kemudian harus menguji efektivitas. Nah, namanya juga mahasiswa, pengalaman mengajarnya belum ada, jadi, bias gitu, kalau mahasiswa S1 itu melakukan penelitian eksperimen, itu pendapat saya, Pak. Jadi, mungkin terlalu berat, tapi kalau ada yang sanggup, ya kenapa tidak, gitu. Jadi, karena di eksperimen itu, misalnya, menerapkan PBL dalam topik ini, misalnya, dan kadang-kadang mahasiswa S1 hanya treatment-nya itu tiga kali, cuman tiga kali, jadi baru adanya efek, halo efek saja, kemudian sudah dianggap itu perbedaan, padahal hal-hal lainnya kadang-kadang tidak dikontrol. Jadi, misalnya, kalau mahasiswa S1, walaupun di pendidikan bahasa, mungkin lebih diarahkan risetnya ke classroom research. Jadi, misalnya, menganalisis tindak tutur guru, misalnya, seperti itu, yang digunakan di dalam kelas. Jadi, yang lebih mudah, jadi mahasiswa mendeskripsikan apa yang dia dengarkan, yang dia lihat, daripada ada juga teman-teman yang mewajibkan kadang-kadang untuk penelitian eksperimen, karena dianggap yang paling kuantitatif banget itu kan eksperimen. Cuma mungkin dipertimbangkanlah untuk anak-anak kita yang tidak semuanya sanggup untuk itu. karena beratnya, karena kadang kalau dua instrumennya, dia harus mengkonstruk dua-duanya, uji validitasnya, validitas isi, validitas konstruk, dan seterusnya, dan kadang-kadang itu menyerah di tengah jalan. Tapi, kalau misalnya anak-anak kita, kita arahkan meneliti apa yang ada di sekitar mereka, misalnya, tindak tutur guru ketika memotivasi mahasiswanya atau mahasiswa atau bahasa guru atau teacher talk itu mungkin banyak bisa dikaitkan dengan hal-hal lain. Misalnya, ketika fungsi tuturan guru di kelas, ada yang untuk instruction, ada yang untuk classroom management, ada juga yang untuk feedback, evaluation, dan seterusnya, maka banyak hal yang bisa dilihat di penggunaan bahasa tersebut. Mungkin kalau ingin yang design kuantitatif, mungkin mahasiswa kita sampai kausal komparatif, mungkin bisa. Misalnya, melihat apakah berbeda hasil belajar mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam mata kudiah apa, misalnya, atau dalam topik apa, misalnya. Sehingga mereka tidak harus memberikan treatment, tetapi hanya melihat efek sebab dari efek yang sudah ada, dari kenyataan yang sudah ada. Jadi, apakah berbeda hasil belajar mahasiswa, misalnya yang ikut kursus dengan yang tidak kursus. Apakah berbeda hasil belajar mahasiswa, mata kuliah X, misalnya laki dan perempuan, atau yang tamatan dari madrasah aliah dengan yang tamatan sekolah menengah kejuruan, misalnya. Jadi, mereka tidak harus memberikan treatment, karena di penelitian eksperimen, seperti yang Bapak contohkan tadi, itu validitas internal-eksternalnya kadang-kadang tidak terjaga, tetapi dia bisa menemukan banyak hal, tapi proses penelitiannya mungkin belum bisa dipercaya. Dengan tiga kali treatment, kemudian langsung efektif. saya dengar juga pernah Prof. Sugiono juga, eh bukan Pak Sugiono, siapa ya, yang juga agak keberatan kalau mahasiswa S1 diharuskan, tetapi kalau memiliki kemampuan luar biasa, tidak ada masalah. Apa terjawab pertanyaannya Pak, atau ngelantur kemana-mana? Ya, terima kasih Uni. Ini saya kira menjawab pertanyaan bahwa sesungguhnya menulis skripsi, tesis maupun disertasi, sangat fleksibel dan ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dan juga berdasarkan assessment. Sekarang karena ujian nasional dihapuskan, kita lebih kepada assessment, paling tidak adalah mengidentifikasi capaian. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dua pertanyaan terakhir tadi adalah mengakhiri sesi sekolah riset kita pada kesempatan ini bersama-sama dengan Uni Rita Irlinda dari Yain Batu Sangkar. Walaupun beliau tidak dalam kapasitas mewakili Yain Batu Sangkar, saya hanya menyebutkan afiliasinya beliau. Sebagai penutup, mohon sekali lagi Uni untuk closing statement, kata penutup, mengakhiri sesi sekolah riset kita pada sore hari ini. Silahkan. Pertama, terima kasih banyak Pak, diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman maupun Aginda, adik-adik, mahasiswa semua. Yang pertama, riset itu dulunya kita menganggap begitu rumit dan rigid. Kemudian, tanpa melakukan original riset, kita tidak bisa menulis atau mempublikasikannya. namun ternyata perkembangan sekarang menggunakan literature review sebagai sebuah metode itu sudah diakui untuk menghasilkan tulisan yang bisa juga diterbitkan di jurnal yang bereputasi. Itu mungkin bagi kita dosen-dosen. Tapi bagi mahasiswa dengan adanya style literature review terutama yang scoping yang belum terlalu rigid dengan protokolnya hanya sekedar mendeskripsikan apa yang sudah dia lakukan kemudian bisa menemukan gap minimal membuat peta apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka mereka juga akan mendapatkan gap yang bisa dicantumkan di backgroundnya di latar belakang kemudian nanti juga bisa ditagih sebagai novelty-nya ketika mendiskusikan temuannya. Jadi adi-adi mahasiswa tidak perlu merasa kesulitan sekali untuk riset bahkan skripsi menurut saya bisa kita gunakan scoping review ini dengan targetnya juga publikasi tetapi hanya dengan review beberapa artikel yang relevan sehingga mendapatkan gap dan nulisnya artikel kemudian itu sudah dianggap sebuah penelitian. Jadi terima kasih Bapak-Ibu sudah mendengarkan cerita saya terutama pengalaman pribadi mengampu matakuliah riset kuantitatif riset sudah bertahun-tahun namun mengalami kesulitan untuk mengajak mahasiswa sampai menghasilkan penelitian dengan betul-betul mereka memahami konsep. Jadi saya sekarang Bapak-Ibu meriset metode penelitiannya namanya research-based classroom yang memang cocok untuk matakuliah riset metodologi jadi mengajarkan riset metodologi ini promosi Pak nanti kalau misalkan bukunya selesai riset tahun ini Bapak-Ibu boleh deh saya bagi kemudian mencobakan pengalamannya sendiri bagaimana menerapkan model pembelajaran tersebut ketika mengajarkan riset nanti ada feedback-nya buat saya supaya adik-adik mahasiswa ini tidak lagi mengatakan bahwa matakuliah riset adalah matakuliah yang paling mudah-mudahan image tersebut bisa hilang dari matakuliah ini karena sebenarnya riset is fun cuma saja karena materinya terlalu padat waktunya terlalu sedikit bebannya banyak jadi akhirnya mereka frustrasi dan stres dengan materi-materi ya demikian Bapak-Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan atau keterbatasan ilmu saya terima kasih sudah diberi kesempatan bertatap muka walau di dunia maya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Uni telah berbagi cerita dimana kemudian kita semua mengalami kondisi ketika mengajarkan matakuliah metode penelitian seperti kita mengajarkan dongeng itulah yang membuat mahasiswa kita frustrasi yang kedua adalah kadang-kadang ketika kita melatihkan kemampuan penelitian ini kadang-kadang mahasiswa juga bingung mau memulai dari mana jawabannya hari ini kita dapatkan adalah kita mulai dari mencari literatur gap melalui scoping itu semua sehingga kita bisa mendapatkan terima kasih kepada Uni Rita terima kasih kepada kita semua Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung bersama-sama begitu pula baik yang bergabung melalui tatap maya zoom maupun melalui streaming facebook terima kasih dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin kita rasanya masih ingin banyak berbincang hanya saja saudara-saudari yang berada di Merauke berada di Sorong di Jayapura itu sudah masuk waktu berbuka puasa sehingga kita harus stop sekarang juga sekian selamat berbuka puasa bagi yang waktu Indonesia Timur dan yang di waktu Indonesia Tengah sudah bersiap-siap kecuali Andri yang di Mataram itu waktu Indonesia Tengah paling ujung sehingga dekat-dekat dengan waktu Indonesia Barat dan juga Uni Rita walaupun Indonesia Barat tapi masih lama sekali karena di Sumatera masih lama sampai jumpa hari Selasa mendatang karena sudah Idul Fitri akan kita dapatkan informasi dari pemerintah hari ini bagi yang menggunakan metode hisap itu akan lebaran hari Kamis Insya Allah jadi hari Selasa mendatang kita akan mulai selepas Isya seperti biasa selamat menantikan berbuka puasa sampai ketemu Bapak Ibu terima kasih semuanya mohon maaf